Intro Belakangan, ramai pembahasan soal gempa megatras yang mengancam wilayah Indonesia. Kehebohan ini bermula dari insiden gempa megatras Nankai yang mengguncang Jepang dengan kekuatan Magnitudo 7,1 pada 8 Agustus yang lalu. Peristiwa tersebut memicu kekhawatiran serupa di Indonesia. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG mengatakan kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatras Nankai sama persis dengan yang merasakan ilmuwan Indonesia. Yang perlu duas padai khususnya di Indonesia adalah seismic gap, megatras, selat Sunda, dan megatras Mentawai, Suberut. Rilis gempa di kedua, segmen megatras ini bisa dibilang tinggal menunggu waktu. Lantaran kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar. Meski begitu, BMKG mengklarifikasi waspada megatras bukan berarti gempa megatras akan segera menimpa Indonesia dalam waktu dekat. BMKG juga mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir karena BMKG sudah menyiapkan sistem monitoring, prosesing, dan diseminasi informasi gempa serta peringatan dini tsunami yang makin cepat dan akurat sebagai langkah antisipasi dan mitigasi. Meski saat ini belum ada teknologi yang bisa memprediksi gempa, namun BMKG dapat memodelkan tsunami yang bakal terjadi serta mengetahui dampaknya dengan menggunakan sistem Inatus, Indonesia Tsunami Early Warning System, Sistem tersebut dapat membantu BMKG segera menyebar luaskan informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia. Seperti diketahui, zona megatras merupakan pertemuan antar lempeng tektonik bumi di zona subduksi, yakni titik di mana satu lempeng, meluncur ke bawah lempeng lain yang biasanya ada di lautan yang dapat mengakibatkan gempa besar dan tsunami raksasa. BMKG meminta masyarakat Indonesia untuk tidak panik dan salah paham atas munculnya peringatan terkait potensi gempa megatras di tanah air. Tujuan utama BMKG mengingatkan potensi gempa megatras adalah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia bukan justru menakut-nakuti. selamat menikmati. Pemirsa, beberapa waktu lalu informasi mengenai megatras yang terdeteksi di beberapa wilayah di Indonesia ramai diperbuncangkan. Dan informasinya, megatras ini bisa pecah kapan saja hingga memicu tsunami. Sayangnya, megatras ini hanya bisa terdeteksi namun tidak bisa diprediksi. Dan dalam one-on-one kali ini, kita akan membahasnya bersama dengan kepala BMKG, Ibu Dwi Korita, Karnawata. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. terima kasih telah 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 menonton! terima kasih telah menikmati. terima kasih telah menonton! 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 zona naik bagian sebelah gigi ini naik nah jadi saat menumbuk batu ini kan getas ya jadi melengkung ya nekuk tapi lama-lama kayak penggaris bisa patah jadi patah gini klak gitu ya patah patah klak nah waktu patah ini bagian yang kanan ini naik naik patah naik itu bahasa inggrisnya thrust jadi ini zona tumbukan atau zona kontak tumbukan lempeng yang berakibat adanya patahan naik nah patah naik yang mega karena ukurannya ini ribuan kilometer jadi mega thrust naik apa bahayanya ya kenapa harus diwaspadai bahayanya saat patah itu akan menimbulkan akan terjadi pelepasan energi yang tersimpan di dalam tubuh batuan yang kontak ini saat energi itu lepas terjadilah getaran guncangan yang itu dirasakan sebagai gempa bumi itu berapa besar kekuatannya bu? nah sebetulnya tidak langsung patah jadi sedikit demi sedikit ya ada robek dikit ya nah itu kekuatannya bisa rendah katakan 5 4 ya bisa tidak harus kekuatannya mega jadi di gempa di sini itu tidak harus sampai 9 tidak harus jadi bisa bervariasi yang berbahaya apabila kekuatannya itu sampai di atas 7 di atas 7 bahkan di waktu tsunami Aceh itu juga akibat fenomena yang sama tapi maktitudenya maktitudenya kekuatannya itu sampai 9 lebih 9,1 dan menurut para pakar skenario terburuk kemungkinan terburuk bila enersi ini tuntas lepas semua bisa mencapai lebih dari 9 apa yang bisa menyebabkan itu bu? yang menyebabkan adalah ini adanya pergerakan lempeng tektonik jadi ini suatu lempeng benua sorry ini lempeng samudera yang biru yang ditumbuk lempeng benua kenapa bisa menumbuh ini? karena disini ada arus konveksi jadi ini sebetulnya ini suatu apa ya cairan pijar jadi bukan batu keras tapi semacam terapung jadi lempeng ini yang tebalnya sekitar 40-50 kilometer ini pembandingnya sampai 4 ini sebenarnya sampai bawah ini sampai 3.600 ratusan ribuan kilometer jadi ini kelihatan tipis nah ini terapung-apung ya dan nungsep masuk ke bawah jadi ini selama ada arus konveksi di atas nosfer astenosfer ya jadi ini namanya mantel ya atau astenosfer ini arus ada arus ini konveksi ini akan terapung-apung disitu itu yang menyebabkan dan jangan dibuat hoax ya ini bukan berita istimewa mahasiswa semester 1 atau anak SMA sudah belajar tentang ini jadi jangan diberitakan wah ini sebentar lagi akan terjadi tumbukan itu sudah jutaan tahun yang lalu jadi bukan sesuatu yang heboh istimewa ini hal yang wajar inilah tanda kehidupan di bumi ini saya gak bisa membayangkan kalau tiba-tiba berhenti itu malah jadi perkara tapi kan kalau misalnya tadi ibu menjelaskan bahwa ini kan kekuatannya cukup besar bisa memicu tsunami juga malah melebihi Aceh kurang lebih sama yang dasyatnya seperti kebobu dan pakar juga menyebutkan bahwa atau ibu mungkin bisa sambil duduk kita akan membahas jadi kalau misalnya tadi disebutkan bahwa kekuatannya yang cukup besar dan tadi dampaknya tapi pakar juga menyatakan bahwa ini terdeteksi tapi tidak bisa diprediksi bagaimana mengatasinya iya jadi cara mengatasinya ya terus memonitor ini tugas BMKG sejak terjadinya gempa dan tsunami Aceh tahun 2004 di tahun 2006 mulai dibangun sistem monitoring gempa bumi dan peringatan dini tsunami untuk mengantisipasi terjadinya gempa megatras dan tsunami seperti di bandar Aceh jadi caranya terus melakukan monitoring seperti saat ini BMKG terus memonitor gempa-gempa yang terjadi di megatras tadi mulai dari yang kekuatannya lemah kurang dari 5 sampai yang kekuatannya katakanlah sampai 7 gitu ya nah terus sudah disiapkan kalau sewaktu-waktu terjadi gempa sampai 7 lebih kemungkinan skenario terburuk kita selalu berbicara skenario terburuk terasnya patahan naik ini akan menyentak dasar laut dasar laut dihentak ke atas berarti air laut ini akan melompat ke atas dan akan terhempas ke daratan itulah yang dikatakan tsunami kemungkinan itu terjadi sehingga caranya meskipun kita tidak tahu kapan terjadinya karena belum bisa memprediksi sebetulnya beberapa pakar sudah berusaha memprediksi tapi jarang cocok pernah di suatu negara di Cina atau di Jepang cocok sekali tapi banyak kali tidak cocok jadi secara ilmiah itu namanya bukan memprediksi kalau melesetnya banyak itu namanya bukan prediksi karena itu sulit diprediksi maka itulah sebabnya kita harus memitigasi bersiap-siap seandainya itu terjadi kita harus bisa yang diprediksi adalah akankah terjadi tsunami atau tidak kalau akan terjadi tsunami masyarakat ini harus sudah siap dilatih agar sewaktu-waktu sudah siaga siap kalau ada tsunami misalnya sudah disusun peta-peta rawan tsunami disusun peta-peta rawan gempa bumi ada zona merah ada zona aman peta itu gunanya selain untuk peta evakuasi tapi yang penting juga adalah tata ruang jadi pemerintah daerah dengan adanya peta-peta bahaya diminta apa diingatkan untuk menyusun tata ruang yang yang aman bencana jadi hindari zona merah membangun jangan pas di bibir pantai kalau ada apa-apa kalau terpaksa harus di pantai bangunannya harus tahan gempa jadi ada building code mencapai kekuatan gempa kalau di Jawa ini bisa mencapai 8,7 jadi harus dibangun sekuat itu agar tidak robo bahkan bisa untuk shelter untuk evakuasi sementara tsunami itu tadi yang gue sampaikan adalah mitigasi dan harapannya tentu amit-amit jangan sampai terjadi tapi kalau misalnya dari pengamatan BMKG yang ibu sebutkan bagaimana masyarakat harus belajar untuk melakukan mitigasi itu apakah kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat karena kalau tadi ibu bilang juga sebenarnya ini sudah dibahas dipelajari bahkan sama mahasiswa bahkan dari puluhan tahun yang lalu gitu dibahasnya nah itu sekali lagi namanya juga tidak bisa memprediksi jadi kita yang tidak bisa menjawab apakah akan terjadi dalam waktu dekat namun para pakar dan juga BMKG berpikir adalah daripada repot-repot nebak-nebak ya sudah kita siap-siap aja ya insyaallah ya mohon maaf ini biasanya kalau siap itu malah gak terjadi terjadi itu kalau kita gak siap sambil berdoa jadi daripada meributkan kapankah akan apa akan ada terjadi dalam waktu dekat mari kita cek dulu rumah kita ini udah tahan gempa gak ya tata ruang kita ini dengan pemerintah daerah tata ruang kan pemerintah daerah nah jadi lebih baik bersiap apabila terjadi gempa jangan sampai terjadi korban jiwa jadi udah ada latihan-latihan untuk melindungi diri menyelamatkan diri seperti itu tapi sosialisasi ini udah ibu sampaikan ya dengan pihak-pihak teraikan kalau kita lihat beberapa kali kejadian gempa kita di Indonesia ya itu tadi kalau giliran kita sudah siap malah gak tadi tapi giliran kita tidak siap itu justru terjadi gitu ya udah-udah banyak korban berjatuhan iya betul jadi makanya itulah sebabnya BMKG tidak sendiri bersama Badan Penawanan Bencana Daerah dengan LSM dengan perguruan tinggi setempat dan dengan BNPB terus mengencarkan sosialisasi antara lain melalui sekolah lapang gempa dan tsunami dan kami menyediakan ada game ya game untuk kesiap-siagaan gempa dan tsunami itu ada kayak permainan apa dulu zaman kita anak-anak itu aduh lupa itu apa yang dilempar pakai dadu terus monopoli itu ada kemudian juga dengan permainan-permainan dengan lagu-lagu untuk TK orang dewasa juga boleh itu kita siapkan dan kita ada ini nanti silahkan dibawa juga video-video dengan film kartun jadi sosialisasi dengan cara apa namanya seperti yang visual audiovisual jadi lebih gampang gitu ya untuk pengerti jadi kalau ngomongin soal dampak dan juga pengertian dari megatas potensi mana saja Bu daerah-daerah yang berpotensi untuk terjadinya megatas ini nah sebetulnya ada gambarnya jadi zona tumbukan tadi itu kan terjadi mulai dari sebelah barat pulau Sumatera terus melampar turun sampai ke Sumatera Selatan lalu membelok melewati selatan-selat Sunda dan terus melampar dari lewat selatan pulau Jawa ini radiusnya kira-kira pada jarak 250 km terus sampai Nusa Tenggara Timur terus sampai Nikum masuk ke Laut Banda jadi zona-zona yang perlu diwaspadai terutama di sepanjang Sumatera Barat pantai Sumatera Barat termasuk maksud saya pantai Barat Sumatera dari Meda dari Sumatera Utara terus ke tengah ke selatan dan pantai Selatan Jawa dan ini zona Megatras ini tidak utuh satu tapi terbagi menjadi 13 segmen nah di antara 13 segmen yang 11 itu sudah sudah melepaskan energi jadi periode ulangnya itu masih cukup lama berapa lama? bisa ratusan tahun jadi karena sudah terus tadi jadi masih 200 tahun namun ada dua segmen ini yang menurut pakar gempa ini dan BMKG dua segmen yaitu segmen mentawai si berut di Sumatera Barat dan segmen Selat Sunda Banten di Selat Sunda itu yang periode ulangnya sekitar 200an tahun dan itu sudah tercapai tapi belum belum lepas berarti ini yang perlu diwaspadai dari dua daerah tadi dua segmen tadi ya Bu yang mentawai si berut dan juga tadi di Selat Sunda Banten mana yang lebih besar potensinya untuk terjadi Megatars ini? ya kami melihat itu samalah dua itu yang berarti fokusnya untuk saat ini BMKG lebih ke di dua segmen ini gitu ya Bu tanpa mengabaikan yang lain karena ya yang prioritas utama itu yang lain semoga tidak setinggi yang dua itu namun tetap kami melakukan program tsunami ready juga earthquake ready kesiap-siagaan gempa bumi dan tsunami di seluruh wilayah ini bersama BNPB pakar-pakar kegempaan dari perguruan tinggi dari apa BRIN dari badan geologi banyak yang terlibat karena areanya ribuan meter bayang kalau cuma satu lembaga eh gak akan efektif jadi bagaimana gotong royong dan sosialisasi terhadap prioritas di dua segmen ini gitu ya Bu bagaimana mereka mitigasinya lalu nanti kita juga akan membahas sebenarnya bagaimana sih sejarah megatars yang terjadi di Indonesia yang tadi Ibu ceritakan tapi jangan dijawab dulu dan pemirsa jangan kemana-mana tetap di One on One terima kasih Terima kasih sudah menonton!